Rencana aksi korporasi perusahaan migas plat merah, Pertamina, tengah menjadi sorotan. Peredarnya surat perjanjian prinsip yang diteken Menteri BUMN, Rini Sumarno, ditafsirkan publik sebagai aksi penjualan aset Pertamina. Kinerja keuangan Pertamina pun dikabarkan tengah seret. Selain harus menjalankan mandat kebijakan BBM satu harga, keputusan pemerintah menahan harga BBM premium dan solar hingga 2019 akan menjadi beban bagi Pertamina. Di sisi lain, tingginya harga minyak mentah dunia, besarnya kebutuhan BBM impor, serta kondisi nilai tukar rupiah semakin membuat meraca keuangan perusahaan plat merah ini semakin tertekan. Namun aksi korporasi berupa spin-off dan shut-down sejumlah wilayah kerja Pertamina untuk memperbaiki kinerja Pertamina justru memunculkan kekhawatiran akan nasib perusahaan. Meski demikian, pemerintah dan Pertamina harus kembali menghitung secara tepat berbagai dampak dan tantangan dari rencana ini agar tidak menjadi beban jangka panjang yang dikhawatirkan merugikan negara. Lalu, sanggupkah Pertamina menjawab tantangan korporasi sekaligus menjadi tumpuan energi bagi negeri? Selamat malam, Pemirsa. Saya Leonard Samosir. Economic Challenges malam ini akan membahas bagaimana masa depan atau kami berikan judul Kuo Fadis Pertamina. Sebagai badan usaha milik negara memang memiliki kewajiban untuk melayani kepentingan umum, tetapi pada saat bersamaan, BUMN adalah tangan negara untuk menyejahterakan rakyat yang salah satunya adalah dengan mencari profit. Pertanyaannya adalah apakah benar langkah yang dilakukan Pertamina itu akan merugikan negara atau Pertamina sendiri atau memang betul Pertamina sedang dalam kondisi keuangan yang sulit? Malam ini kita akan membahasnya bersama host Economic Challenges, Suryo Pratomo. Mas Tomi, selamat malam. Mas Tomi, ketika bicara soal minyak, karena ini adalah sesuatu yang dipakai semua kita, selalu sensitif. Pertanyaannya adalah apakah betul Pertamina ini sedang gawat? Kita punya beberapa data, Mas Tomi. Apa yang sebenarnya memicu polemik ini terjadi? Yang pertama adalah bahwa ada surat dari Menteri BUMN yang memberikan restu untuk mengkaji pilihan-pilihan aksi korporasi Pertamina. Yang pertama adalah yang disebut dengan share down, aset-aset hulu selektif, termasuk tapi tidak terbatas pada participating interest dengan, nah ini yang penting, dengan tetap menjaga pengendalian Pertamina untuk aset-aset strategis untuk mencari mitra kredibel yang memperoleh nilai aset lain. Kemudian kita melihat juga ada aksi korporasi berikutnya, ada empat sebetulnya di dalam surat itu, yang kedua adalah spin-off unit bisnis untuk RU4 Silacap dan unit bisnis untuk RU5 Balikpapan ke anak perusahaan dan ada potensi untuk farm in. Ini kemudian memicu pertanyaan bahwa apa yang terjadi itu membuat Pertamina sedang dalam kondisi keuangan yang sulit karena berikutnya adalah investasi tambahan, kemudian peninjauan ulang kebijakan perusahaan. Yang paling penting sebenarnya dua yang pertama, Mas Tomi dan Pemirsa. Kita melihat, apakah betul Pertamina sedang kesulitan keuangan? Data yang kami dapat dari Pertamina menunjukkan bahwa di tahun 2017 penjualan Pertamina masih tercatat hampir 43 miliar dolar. Ini memang meningkat dibandingkan 2016 yang sekitar 36 atau 37 miliar dolar. Mungkin juga karena perlemahan nilai tukar rupiah. Tapi kita lihat laba usaha Pertamina. Dari tahun 2016 ke 2017 memang ada penurunan dari 6,2 miliar menjadi 4,8 miliar. Tapi kan masih laba usaha. Kemudian kita melihat berikutnya, harga minyak dunia. Ini yang disebut-sebut orang yang mengatakan Pertamina sedang kesulitan keuangan. Karena di saat bersamaan harga minyak mentah kita tahu sendiri naik terus. Dan sekarang berkisar dikisar 68 sehingga 70 dolar Amerika per barrel. Sementara karena kita produksi makin turun, sementara konsumsi meningkat, akhirnya impor BBM itu juga meningkat dan itu yang membuat beban Pertamina makin berat. Kita lihat juga kursus rupiah terhadap dolar sekarang sudah di Rp14.500. Dan kita melihat bagaimana lifting minyak juga relatif rendah, Mas Tommy. Pertanyaannya adalah apakah memang ini penjualan aset negara? Saya kira seperti dijelaskan oleh Menteri BUMN, maksudnya kan bukan seperti itu. Intinya adalah Pertamina itu kan sebagai perusahaan nasional, pertama yang bisa menembus Fortune 500. Tetapi kalau kita lihat kinerjanya dari tahun ke tahun, 2013 itu pernah menduduki peringkat 122. Sebetulnya Pertamina didorong untuk naik ke atas. Nah, kalau untuk didorong naik ke atas, maka sudah diingatkan pendapatannya harus di atas 200 miliar dolar. EBITDA-nya harus di atas 40 miliar dolar. Kemudian produksinya harus setara minyak itu 2,2 juta barrel per hari. Nah, kalau kita lihat potret 2017, kalau kita lihat penjualan Pertamina kan masih berkisar tadi di 45 miliar dolar. Kemudian keuntungan EBITDA-nya hanya sekitar 7,5 miliar dolar. Produksi kita hanya sekitar 2 juta barrel. Karena itu kemudian kalau kita lihat, peringkat di Fortune 500 dari 122, 2017 turun menjadi 257. Nah, ini yang menyebutkan bahwa memang ada masalah Pertamina ini. Apa yang menjadi masalah? Yang tadi dikatakan oleh Leo, bahwa beban kepada Pertamina itu, terutama untuk penjualan harga BBM, itu membuat mereka kesulitan. Nah, apakah salah kemudian Pertamina melakukan, atau pemerintah melakukan kebijakan populis? Tidak, Leo. Kalau kita lihat Petronas, harga BBM di Malaysia jauh lebih remendah daripada Indonesia. Tetapi bedanya, Petronas itu seolah Malaysia didorong untuk menjadi perusahaan yang menguasai industri hulu. Dan bahkan kemudian turunannya. Akibatnya mereka untung untuk mensubsidi. Nah, Pertamina, hulunya yang kurang. Nah, spin-off ini sebetulnya dimaksudkan bagaimana kemudian membangun industri hulu. Nah, ini kecepatan antara membangun industri hulu dan memenutupi kebutuhan BBM murah ini. Ini yang menjadi pertanyaan. Sejauh mana kita akan sanggup menopang itu? Pertanyaan itu akan kita jawab dengan kehadiran para narasumber, Mas Pomi dan Pemirsa. Kami memperoleh kehormatan kehadiran Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga Wakil Komusaris Utama Pertamina, Archandra Tahar. Pak Archandra, selamat malam. Silahkan duduk, Pak. Kita juga mengundang Direktur Utama Medco Energi, Hilmi Panigoro. Pak Hilmi, selamat malam. Sebagai sesama pengusaha oil and gas, kita mau cari tahu sebenarnya kondisi industri nanti seperti apa. Dan kita juga mengundang pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Mas Agus, selamat malam. Silahkan duduk, Mas. Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya Mas Pomi kepada Pak Archandra. karena beliau hadir di sini sebagai otoritas. Pak Archandra, tidak banyak orang yang mengerti industri minyak dan gas. Pertanyaannya coba tolong dijawab dengan sederhana, Pak Archandra. Share down, spin off, beberapa aksi korporasi Pertamina yang direncanakan akan dilakukan, itu menjual aset Pertamina, yang artinya menjual aset negara, atau bukan, Pak? Silahkan. Baik, terima kasih. menyangkut masalah share down dan spin off, ini kan aksi korporasi yang dilakukan oleh Pertamina. Ya. Sebaiknya ini yang berhak menjawab adalah dari sisi Pertamina. Pertamina sendiri? Ya. yang kita tahu sebagai dulunya pelaku di industri minyak gas, bahwa salah satu pilar dari sebuah perusahaan minyak dunia, itu apa yang dinamakan dengan farm in and farm out. Artinya apa sih, Pak, secara sederhana, Pak? Artinya, membeli participating interest dari sebuah blok, atau menjual PI kita kepada company lain. Itu adalah sesuatu yang berlaku umum di dunia migas. Sesuatu yang biasa. Biasa. Kalau dibilang ini adalah jual aset Pertamina, jual aset negara, itu benar apa tidak? Untuk itu, yang berhak menjawab tentu Pertamina. Pak Arcandra, tapi ada satu yang menarik, Pak Arcandra. Inti persoalannya juga menjadi sorotan masyarakat adalah, kebijakan penetapan harga minyak di APBN itu, 48 dolar per barrel. Sekarang ini harganya sudah hampir 68, sudah naik 20 dolar. Nah, sejauh mana kebijakan pemerintah, khususnya untuk penetapan BBM yang ada di ESDM, itu sebetulnya akan mempengaruhi kinerja dan kemampuan keuangan dari Pertamina, Pak? Menyangkut harga yang kita tetapkan di APBN, 48 dolar, itu terjadi pada tahun 2017, sewaktu kesepakatan antara Kementerian ESDM dengan DPR. Pengetahuan kita pada saat itu, pada saat ditetapkan 48 dolar, itu berdasarkan usaha terbaik.